Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau prediksi sinetron buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya teman semua untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa bertengger di rating nomor 1 Amin ya robal alamin Halo everyone Jumpa lagi ya bersama Mimin Sebelumnya Mimin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya guys Bagi yang menjalankan Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan bisa diberikan kesehatan saat menjalankan ibadah puasanya ya geng Nah di episode kali ini kita bakal disuguhkan ya guys Adegan dimana busari akan kena dampak yang ia lakukan Karena busari telah melaporkan dewa Tanpa bukti yang sangat-sangat begitu kuat Begitu pun dengan jelas Nah di episode malam ini Nampaknya busari akan kena karmanya nih guys Nah makanya itu tonton sampai habis ya guys Supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita semua Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Seperti biasa dong Absen dulu penggemar buku harian seorang istri berasal dari kota mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar ya guys Nah di episode sebelumnya kita dibuat sangat-sangat begitu kesal dan juga dibuat menegangkan ya guys Nah terlihat bahwa di episode sebelumnya Terlihat bahwa Neratu akan balik kampung tuh guys Sontak saja Si Parah dan Lipia ini sangat-sangat begitu senang ya guys Dengan tidak adanya Neratu di rumah bu anak Jadi si Tangkurak Parah Dan begitu pun si Centi Lipia Yang sangat bebas karena tidak ada Neratu di rumah bu anak Disitu pun Bu Parah dan Lipia berniat akan menghabiskan uangnya Dan segera shopping saat Neratu pergi dari rumah bu anak ya guys Neratu pergi dari rumah bu anak Karena Neratu akan mengurus tanahnya di kampung halamannya tersebut ya guys Wah wah tentunya episode nanti malam Si Tangkurak Parah dan si Centi Lipia akan semakin menjadi-jadi ya guys Ditambah lagi nantinya tidak ada Neratu yang akan membela Nana Karena seperti yang kita tahu Si Tangkurak Parah ini sangat-sangat begitu pikas sebelumnya banget ya guys Nah terlihat juga bahwa di episode sebelumnya terlihat ya guys Bahwa Nana sedang membantu Mas Dewa menjadi sekretarisnya Mas Dewa Sementara itu disitu pun terlihat Mas Dewa dan Nana agak sedikit romantis ya guys Dan Nana pun sangat begitu perhatian kepada Mas Dewa saat membantu pekerjaannya Mas Dewa tersebut Wah wah mendingan Nana menjadi sekretarisnya Mas Dewa saja ya guys Dan mudah-mudahan Mas Dewa segera pecat Alia tuh Nggak pantas banget ya guys Si Tangkurak Sinuman Ular Aliong ini Menjadi sekretarisnya Mas Dewa Pantesnya Nana aja Supaya nantinya Alia tidak baik bisa ganggu Nana dan Dewa lagi ya guys Nah di adegan lain terlihat juga ya guys Bahwa si Tangkurak Sari Nyemperin Dewa dan Nana yang akan berangkat ke rumah sakit menjenguk Bu Nawang Disitu pun si Tangkurak Sari marah-marah terhadap Dewa Bahwa Dewa mencoba membunuh Bu Nawang Sampai-sampai si Tangkurak Sari ini langsung nampar Mas Dewa ya guys Emang nggak tahu adab dan nggak tahu diri banget ya guys Si Tangkurak Sari ini Padahal dia sendiri yang menyebabkan Bu Nawang seperti itu Disisi lain pun terlihat ya guys Bahwa Pasya lagi-lagi dipanas-panasin oleh si Tangkurak Buhai Kevin Disitu pun Kevin mencoba untuk menghasut Pasya Supaya cepat bahas dendam terhadap Dewa Tapi disitu Pasya malah yakin bahwa Kevin ingin memanfaatkan Pasya Untuk membalaskan dendamnya terhadap Dewa Tapi Pasya juga yakin kalau Pasya curiga bahwa Dewa tidaklah melakukan pada Bu Nawang Melainkan itu semua hanya akal-akalan si Tangkurak Buhai Kevin saja ya guys Karena seperti yang kita tahu bahwa Pasya orangnya yang sangat pintar dan cerdik banget ya guys Nah di adegan lain pun terlihat ya guys Bahwa si Tangkurak Cucu Moksari terlihat melaporkan Mas Dewa ke kantor polisi itu guys Wah wah benar-benar ya guys Hari ini bikin kita naik darah aja nih Emang nggak tahu diri banget ya guys Tapi disitu nampaknya Bapak polisi meminta dua bukti dan dua saksi ya guys Seperti yang kita tahu kalau Bu Sari sangat bingung Sekali karena Bu Sari hanya mempunyai satu bukti Dan mudah-mudahan di episode malam ini Bu Sari akan gagal ya guys Melaporkan Dewa dan menjebloskan Dewa ke dalam penjara Dan nantinya seperti yang kita tahu juga bahwa Pasya saat ini sedang mencari bukti kebenaran tentang CCTV tersebut Karena ia yakin kalau Dewa tidak melakukannya ya guys Di adegan lain pun terlihat Kita dibuat sangat menegangkan ya guys Dan sangat-sangat bikin kesal nih Dimana terlihat bahwa Fitri saat diajak jalan-jalan oleh Nana Begitupun dengan Dewa Disitu pun terlihat bahwa Fitri diculik oleh anak buahnya si buahnya Kevin ya guys Yang tentunya bikin kita tegang dan tentunya bikin Nana khawatir Ditambah lagi Nana disalahkan atas kehilangan Fitri tersebut Di episode malam ini kita bakal disuguhkan ya guys Dimana nantinya Fitri akan berhasil diselamatkan oleh mas Dewa Begitupun dengan Pasya Seperti yang kita tahu bahwa Dewa dan Pasya lagi mengejar penculik yang menculik Fitri Di adegan lain pun terlihat nantinya bahwa di episode malam ini Nampaknya akan ada karma untuk Busari Dimana seperti yang kita tahu bahwa Busari melaporkan mas Dewa ya guys Tentang percobaan pembunuhan terhadap Bunawang Tapi seperti yang kita tahu juga bahwa Busari hanya mempunyai satu bukti Yang belum pasti tentunya benar Dan seperti yang kita tahu juga ya guys Bahwa pihak polisi tentunya tidak sembarangan Menangkap orang ditambah lagi CCTV tersebut belum pasti Dan masih ada kesurigaan terhadap video tersebut Nantinya di episode malam ini bisa kemungkinan ya guys Bahwa Pasya mendapatkan bukti bahwa rekaman CCTV tersebut Dari arah yang lain sehingga nantinya Pasya mengetahui Kalau orang Kalau Bunawang jatuh tidaklah didorong oleh Dewa Nah sehingga saat nanti Bunawang Atau Busari melaporkan Dewa ke polisi Disitu pun Pasya ngasih bukti kalau Dewa tidaklah bersalah Sehingga nantinya Busari akan malah ditangkap oleh polisi ya guys Karena mencoba mempitnah seorang Dewa Buana tuh Wah wah mudah-mudahan lah si tangku Raksari ini Bisa mendapatkan pelajaran dan mendapatkan karma Di episode malam ini ya guys Dan tentunya episode malam ini Nantinya Nana dan Dewa akan kembali bahagia Dan tentunya bakal bikin kita baper lagi ya guys Karena kita sangat-sangat begitu kangen Tentang keromantisan antara Nana dan Dewa ya guys Nah itu tadi ulasan dan prediksi sinetron buku harian seorang istri Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih